Intro Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom Kita bersyukur kepada Tuhan Atas anukrah hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Dan marilah kita sama-sama berdoa, kita berdoa Tuhan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Kiranya Tuhan menyertai kami, Menganugerahkan kepada kami, Roh Tuhan yang kudus bekerja di dalam hati kami, Agar kami dapat menerima firman Tuhan Dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami pada hari ini Terima kasih ya Tuhan Atas pimpinan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudara, Minggu lalu kita memperingati turunnya roh kudus Atau roh Allah Hal itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Sebelum dia naik ke surga Roh itu adalah roh penolong bagi kita Itulah sebabnya Maka pada hari ini kita juga akan merenungkan satu ayat dari Alkitab Yang ada hubungannya dengan pekerjaan roh kudus Marilah saya akan membacakan dari Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Ayat ini diawali dengan kata jikalau Kata jikalau dalam bahasa Indonesia adalah suatu kata yang belum tentu atau belum pasti Boleh ya, boleh tidak Tetapi sebenarnya kata Yunani yang diterjemahkan menjadi jikalau Sebenarnya artinya adalah karena Yaitu sesuatu keadaan yang sudah berlangsung, yang sudah terjadi Oleh karena itu saudara-saudara, ayat 25 dari Galatia 5 tadi Sebenarnya lebih baik dibaca Karena kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Hal itulah yang kita peringati pada hari minggu yang lalu Roh kudus sudah turun dan dia hidup di dalam diri orang yang percaya kepada Yesus Kristus Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, ayat ini berbunyi Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru Oleh sebab itu, ia juga lah harus menguasai hidup kita Saudara-saudara, roh Allah memang tidak kelihatan Tetapi karena dia hidup di dalam diri kita Ia menguasai hidup kita Ia memberikan arah bagaimana seharusnya kita hidup Saudara-saudara, salah satu penyebab mengapa virus corona sangat menakutkan Ialah karena virus itu tidak kelihatan Tetapi walaupun tidak kelihatan Kalau virus itu sudah masuk di dalam diri seseorang Maka virus itu akan menguasai hidup orang itu Dia mengalami sesak nafas Temperatur tubuhnya menjadi tinggi Dan lain-lain sebagainya Tetapi bagaimana saudara-saudara dengan roh kudus? Roh kudus yang tidak kelihatan itu Jauh lebih kuat daripada virus corona Jadi karena roh kudus yang tidak kelihatan itu Hidup dan berkuasa di dalam diri kita Maka ia akan memberikan perubahan yang luar biasa Dalam hidup kita juga Sebelum roh kudus menguasai hidup kita Apa yang berkuasa di dalam diri kita? Itu adalah keinginan daging Dan sesuai dengan Galati 5 ayat 19 Berkata Perbuatan daging telah nyata Yaitu Percabulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembahan berhala Sihir Perseteruan Perselisihan Dan seterusnya Tetapi itu adalah masa lalu kita Saudara-saudara Karena sekarang kita hidup oleh roh Maka hidup kita juga dipimpin oleh roh Rasul Paulus memberikan gambaran yang sangat indah Tentang hidup yang dipimpin oleh roh Allah Gambaran yang diberikan ialah satu buah Buah yang istimewa Satu buah Tetapi di dalam satu buah itu Terdapat aneka ragam rasa yang lezat Tahukah anda Isi yang pertama Dari buah itu Yang pertama adalah kasih Barangkali itulah yang paling lezat dari isi buah itu Maka Rasul Paulus Menempatkan Rasa itu Yaitu kasih itu Menjadi nomor satu Baru menyusul sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Dan seterusnya Mengapa saudara-saudara Kasih adalah yang pertama dan utama Hal itu dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya Yang lain kepada jemaat di Korintus 1 Korintus 13 ayat 3 Yang berbunyi Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku Dalam masa pandemik COVID-19 ini Banyak sekali saudara-saudara kita Yang membutuhkan uluran tangan kita Firman Tuhan yang telah kita baca tadi mengatakan Karena kita hidup oleh roh Baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh Maka dengan pimpinan roh Kita akan memberi kepada orang Yang membutuhkan Tetapi memberi dengan kasih Galati pasal 5 Ditutup dengan nasihat Dan janganlah kita gila hormat Dalam memberi Janganlah kita saling menantang Dan jangan saling mendengki Inilah new normal life Hidup baru yang sebenarnya Hidup untuk menikmati buah roh Hidup yang penuh dengan kasih Sukacita dan damai sejahtera Marilah kita membuka Mata hati kita Mata hati kita untuk melihat kebutuhan saudara-saudara kita Yang lain Amin Mari kita berdoa Tuhan Bapak kami yang ada di surga Terima kasih untuk firman Dan biarlah firman itu dapat kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari Khususnya pada saat ini kami berdoa Untuk jemaat GBKP di Bogor Tuhan tahu bagaimana situasi COVID-19 di daerah Bogor Oleh karena itu kami memohon kepada Tuhan Kiranya Tuhan melindungi jemaat Tuhan yang di Bogor Supaya terhindar dari pengaruh yang buruk dari COVID-19 ini Berkatilah pendeta sahat tarikan Berkatilah penetua-penetua dan diakan Berkati semua pengurus kategorial di GBKP Bogor Agar semuanya sehati sepikir Untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki Di dalam jemaat ini Dan untuk daerah Bogor Terima kasih Tuhan Terpujilah nama Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton